Kembali bersama kami dalam berita TVMU Pemirsa, munculnya kasus virus corona di Indonesia sejak pekan lalu masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan mereka. Menurut dokter spesialis baru dari Ikatan Dokter Indonesia, Erlina Burhan, mengatakan penularan virus tidak akan terjadi bila masyarakat mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Dokter spesialis paru, Erlina Burhan, mengemukakan bahwa ada teori yang menyatakan penyebaran virus tidak akan terjadi apabila berada dalam kondisi yang panas. Oleh sebab itu, ia justru menyarankan agar masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan selama menjaga kebersihan diri mereka. Erlina menyampaikan, hingga saat ini penjagaan yang paling efektif untuk penyebaran virus corona adalah dengan mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Jadi memang virus ini berkembang biak di udara dingin dan kelembaban yang rendah. Itu teorinya, sehingga secara teoritis diharapkan kalau cuaca panas dan kelembaban Indonesia kan tinggi sebetulnya. Virus tidak akan berkembang biak sepagaimana kalau cuaca dingin. Ada derajatnya enggak sih? Ya, kalau sebetulnya virus ini kalau kita memasak makanan, virus ini mati di suhu di atas 60 derajat celcius. Tapi dikatakan kalau di, jadi virus ini di udara terbuka, dia juga enggak bisa hidup lama. Dia hanya beberapa jam sampai dua hari kira-kira. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!